Presiden Jokowi Dodo akhirnya memperkenalkan jajaran mantri di Kabinet Kerja Jilid II pada Rabu 23 Oktober 2016. Dalam perkenalan tersebut, Jokowi juga menunjuk ST Burhanuddin sebagai jaksa agung dalam kabinet yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju periode 2016-2024. Berikut profil singkat dari ST Burhanuddin. Dikutip dari antara news, ST Burhanuddin dipilih oleh Jokowi Dodo untuk menjabat sebagai jaksa agung. Burhanuddin sendiri mulanya adalah jaksa agung muda perdata dan tata usaha kejaksaan agung. Karirnya dalam dunia kejaksaan dimulai pada tahun 1991. Ia sudah mulai mengikuti pendidikan pembentukan jaksa. Pada tahun 1999, Burhanuddin ditugaskan di sejumlah jabatan. Jabatan tersebut yakni Kepala Kejaksaan Negeri Bangko Jambi, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi, Asisten Pidana Khusus Kejati NAD, Kepala Kejaksaan Negeri Cilajab, Asisten Pengawasan Kejati Jawa Barat, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NAD. Burhan lahir di Cirebon pada 17 Juli 1954 dan mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Diponegoro pada tahun 1983. Ia juga merupakan lulusan Magister Manajemen UI 2001. Pada tahun 2007, Burhanuddin mendapat promosi menjadi Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Lalu pada tahun 2008, ia mendapat promosi sebagai Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Pada tahun 2009, Burhanuddin kembali ke Kejaksaan Agung dan menjabat sebagai Inspektur V Jaksa Agung Muda Pengawasan. Lalu pada tahun 2012, Burhan mendapat promosi kembali sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi. Pria yang merupakan lulusan S3 di Satya Gama Jakarta tahun 2006 itu juga meraih penghargaan Satya Lanjana Karya Satya dari Presiden tahun 2007. Yang ke-38, Bapak ST Burhanuddin, Jaksa Agung. Nggak ada yang tahu? Nanti silakan bertanya langsung ke Pak Burhan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!